Hello Parents Orang tua memiliki peran yang sangat besar pada tumbuh kembang seorang anak, termasuk perkembangannya secara mental dan emosi. Namun sayangnya ada beberapa kesalahan orang tua yang malah bisa memberikan dampak negatif pada perkembangannya secara mental dan emosi. Hal tersebut perlu parents hindari agar anak nantinya bisa tumbuh dengan lebih sehat dan bahagia. Nah pada edisi kali ini akan kita bahas beberapa sikap orang tua yang bisa membuat anak merasa stres dan tertekan. Kira-kira apa saja ya? Yuk kita bahas parents! Eits sebelum dimulai, jangan lupa support channel ini dengan cara klik tombol subscribe yang ada di bawah agar dunia parenting semakin semangat menyampaikan informasi yang bermanfaat. Nyalakan juga tombol loncengnya ya agar tidak ketinggalan pembahasan-pembahasan seputar pengasuhan selanjutnya. 1. Melarang menangis Menangis merupakan cara anak untuk mengungkapkan isi hati dan melepaskan emosinya. Jadi sebenarnya menangis tidaklah selamanya buruk. Nah sikap orang tua yang selalu melarang anak saat ia menangis membuat anak tidak bisa mengungkapkan isi hatinya dengan baik. Emosi yang terpendam tersebut bisa membuat anak merasa stres dan tertekan. Sehingga dibandingkan melarang ia menangis ajarkanlah anak untuk mengontrol emosinya sehingga frekuensi menangisnya tidak terlalu sering. 2. Tidak konsisten Hal lainnya yang bisa membuat anak tertekan adalah sikap tidak konsisten dari kedua orang tuanya. Oleh sebab itu, antara ayah dan bunda haruslah bekerja sama agar mencapai suatu sikap sepakat dalam mendidik si kecil. Jangan sampai salah satu di antara parents menunjukkan sikap berbeda yang malah membuat anak menjadi bingung dan tertekan. Jadi, usahakanlah bersikap tegas dan konsisten dalam gaya asuh yang diterapkan. Namun perlu diingat, jika tegas tidaklah sama dengan sikap kasar. 3. Memberi label pada anak Sikap memberikan anak label-label tertentu yang berkonotasi negatif seperti penakut, nakal, pemalas, dan lain-lain merupakan hal lainnya yang bisa membuat anak menjadi tertekan. Perlu parents sadari jika setiap anak memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Sehingga, tak adil bagi anak jika parents hanya berfokus pada sisi yang tidak parents sukai saja. Jika parents menemukan ada kekurangan pada anak, maka bimbinglah ia untuk mengatasi hal tersebut alih-alih melendek dengan memberikannya suatu label tertentu. 4. Terlalu sering melarang Anak-anak umumnya sangat aktif dan penasaran dengan apa yang ada di sekitarnya. Hal tersebut terkadang membuat anak seringkali melakukan sesuatu yang dianggap berbahaya atau beresiko. Refleks orang tua untuk menjaga anak umumnya adalah dengan cara melarang. Namun, perlu parents hindari sikap terlalu sering melarang anak terhadap semua yang ia lakukan. Ada kalanya, larangan tersebut bisa parents ganti dengan kalimat ajakan atau arahan. Sebab, sikap terlalu sering melarang anak juga bisa membuatnya merasa stres dan tertekan. 5. Membeda-bedakan anak Sikap orang tua yang kerap membeda-bedakan anak juga merupakan hal yang bisa menyakiti hati anak dan membuatnya merasa tertekan. Oleh sebab itu, sebaiknya hindari membeda-bedakan atau membandingkan anak, apalagi dengan saudaranya sendiri. Percayalah setiap anak memiliki ciri khas dan keunikannya masing-masing. Nah, itu dia parents, beberapa sikap orang tua yang dapat membuat anak merasa stres dan tertekan. Semoga informasi ini bermanfaat ya parents. Sekian.